Sekarang yang dulunya mungkin pasien harus berjalan jauh, traveling dulu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mungkin jauh lebih baik. Sekarang hanya dengan one swipe away, one call away, hanya dengan typing pun, fasilitas kesehatan sudah bisa dirasakan dimanapun berada. Langsung saja kita melanjutkan sesi kedua kita dengan tema Digitalization in Medical Tourism in Indonesia. Wah, ini ternyata apa yang barusan saya sampaikan akan dibahas tuntas oleh Dr. Niko Ashari Hidayat. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada seluruh partisipan yang telah hadir, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom komentar dengan template-nya itu pertanyaan dan kepada siapa. Lebih jelasnya pertanyaan disampaikan. Dan akan kami bacakan berdiskusi bersama pada sesi diskusi yang akan hadir sebentar lagi tentunya setelah pembicara ketiga kita mengapalkan materi. Baik, Dr. Niko, halo. Sudah hadir bersama kami ya, Dr. Niko. Siap. Sebelum dokter memaparkan, sedikit dulu saya ingin memperkenalkan Dr. Niko kepada seluruh partisipan yang telah hadir. Dr. Niko Ashari Hidayat, beliau merupakan seorang medical doctor, lulusan dari Universitas dan Pasar, Bali, dan melanjutkan studinya Specialization Cardiotoracic dan Vascular Surgery di Faculty of Medicine Erlangga University, Konsultan Clinical Fellowship and Training Vascular and Vascular Surgery Universitas Medicine Center, Utrecht dan Nederlands. Dan sekarang aktif berpraktek sebagai Surgeon Cardiotoracic and Vascular dan juga Konsultan dan Lecturer di Universitas Erlangga Hospital, Board Member Senat Universitas Erlangga, sebagai Research Community Service Corporation and Alumni, dan juga aktif tentunya dalam berbagai organisasi seperti IT Media Division, Indonesian Doctor Association atau ID Surabaya, Secretary Institute for Research and Community Service, former Head Department of Engineering, Faculty of Advanced Technology and Multidisciplinary, Digital Health Lecturer, Health Faculty Advisory Board, Secretary of Curriculum Media, Social Entrepreneurship, FKUNEIR, Fire Secretary General, Indonesia Association, Cardiotoracic and Vascular Surgeon, dan juga Founder and Conceptor Vascular Indonesia, National Telehealth Platform, Secretary General of Indonesia Vascular Access Association atau EFA, dan juga Vice Editor of Journal of Indonesia Vascular Access atau GINAVA, dan juga sekarang dipercayakan sebagai Chief Executive Officer, MedicalTourism.id. Baik, sekali lagi, untuk tema Digitalization and Medical Tourism in Indonesia, para Dr. Niko Asyari Hidayat, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Dr. Yonklara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kolega yang terhormat, Bapak Ibu, Guru Besar, Profesor, yang ada di event yang luar biasa, Forum Cendikia Kelas Dunia. Artinya kalau kita bicara tentang cendikia dan dunia, ini kita bicara sesuatu hal yang besar, sesuatu yang insya Allah penting untuk bangsa dan negara kita di Indonesia. meskipun tentu ada yang tidak sedang ada di tanah air, tapi luar biasa nasionalismenya atau perhatiannya terhadap tanah air luar biasa. Oleh karena itu, saya akan coba membawakan sebuah hal yang saya rasa hari ini cukup menarik untuk dibicarakan. Nah, ini nuansanya tetap nasionalisme. Dan sudah terlihat layar saya, Dr. Clara? Terlihat jelas, Dr. Jadi saya berjudul Digitalization and Medical Tourism. Saya merupakan bagian dari Faktas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga. Meskipun saya seorang dokter, saya mencoba membangun sebuah riset per grup di FTMM UNER, saya sebutnya, yaitu Riset Group Digital Health. Oleh karena itu, hari ini saya perform digital health transformation. Salah satunya adalah telehealth tourism. mulai karena itu saya juga merupakan bagian juga dari Prof. Purnawa Junadi yang punya keatensi, Asosiasi Telemedicine Indonesia. Selain itu tadi juga, ketua saya juga, Dr. Bimo di Health Tech.id dan Dr. Agus Ujanto sebagai ketua predikti. Jadi saya dengan senang sekali memang bekerja di bidang teknologi. Seperti kata Prof. Purnawan bahwa hospital without walls itu sebenarnya justru keluarnya itu dari Bapak Presiden kita. Dan ketika kita pandemi, kita mengalami pandemi, ada dua hal yang paling utama rasanya yang perlu kita, yang tentu kita perlu sembuhkan dan tumbuhkan, yaitu dari aspek kesehatan dan ekonomi. Nah, kira-kira apa yang dari aspek ekonomi yang menarik untuk ditingkatkan yaitu pariwisata. Oleh karena itu, saya coba gabungkan kesehatan dan juga pariwisata dalam mewakili pertumbuhan ekonomi untuk tangguh, dan juga untuk tumbuh. Oleh karena itu digitalisasi medical tourism service ketika recovery kesehatan dan pertumbuhan, perbaikan ekonomi adalah hal yang penting. Nah, tentu ini menjadi bagian dari digital transformation yang kaitannya dengan pandemi COVID. Bukan saja CEO yang membuat ini berhasil, bukan CTO, bukan COO, bukan CMO, tapi C yang lain adalah COVID-19 yang membuat kita terdigitalisasi secara masif. Termasuk juga di kesehatan. Oleh karena itu, saya share bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang klinis, polisi, kemudian pendidikan, ini lengkap artinya, jadi kita di medical tourism semuanya perlu dibangun, termasuk mengikuti perkembangan dari kesehatan dengan segala macamnya dari AEI, VR, hari ini kita berbicara, kita dengarkan dari Pak Markus tadi, luar biasa ya, telehealth dari Prof. Purnawan, Junadi, kemudian ada, jangan lupa kita juga berbicara juga tentang visi, apa itu visi? Venture Capital. Nanti mungkin Dr. Bimo tentunya yang mengawangi tentang startup ini. Oleh karena itu, semua hal yang kaitan saja dengan healthcare service and education, itu on digital transformation. Nah, sekarang kemudian saya masuk ke medical tourism. Taukah Anda? Indonesia ialah penyumbang terbesar wisatawan medis yang berobat ke luar negeri. Menurut International Medical Tourism Journal atau IMTJ, sekitar 3 juta orang berobat ke luar negeri dan mengeluarkan biaya kurang lebih 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Lantas, bagaimana dengan wisata medis di Indonesia? Kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan medis dipengaruhi oleh minimnya informasi mengenai layanan unggulan, transparansi harga, serta teknologi yang kurang memadai. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih layanan kesehatan di luar negeri. Namun, kini hadir sebuah platform yang menghubungkan ekosistem wisata dan industri medis di Indonesia, Medical Tourism Indonesia, dengan konsep end-to-end services yang melayani wisatawan medis, mulai penjemputan sejak di bandara, ketersediaan akomodasi, pengantaran ke fasilitas medis, serta trip wisata pemulihan hingga kembali ke tempat asal. Anda cukup download aplikasi Medical Tourism ID, registrasi, pilih layanan medis yang dituju, lihat rekomendasi akomodasi, serta paket wisata, lalu lakukan pembayaran. Mitra kami akan mengkonfirmasi pesanan Anda, dan Anda dapat melakukan perjalanan medis dengan aman. Terdapat pilihan layanan kesehatan unggulan di berbagai fasilitas medis terbaik di Indonesia. Juga, paket akomodasi aman, paket pariwisata prima berbagai destinasi, dan yang terpenting, transparansi harga yang membuat Anda tak perlu khawatir untuk berwisata medis di Indonesia. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengakses informasi event, atraksi wisata, tempat belanja oleh-oleh, layanan wellness, dan masih banyak lainnya. Jika Anda dan keluarga membutuhkan layanan lebih, Anda dapat mengakses layanan spesial seperti medical evacuation, private jet, dan healthcare travel guide. Jadi, tunggu apa lagi? Tak perlu khawatir. Kini, Indonesia mulai berbenah menjadi lebih baik. Download aplikasi Medical Tourism Indonesia. We are optimizing healthcare travel industry. Ya, we are optimizing healthcare travel industry. Ini seperti ini ceritanya sebenarnya. Ini seorang ibu yang hamil, yang kemudian ingin delivery, tapi menghadapi kenyataan, ternyata harga di Indonesia untuk layanan melahirkan misalnya, ternyata lebih tinggi. Dan ini saya ambil dari media cetak, ibu kota, yang ternyata membandingkan dengan yang ada di luar. Ternyata lebih murah. Dengan good hospitality, kemudian konsultasinya juga apa namanya dari A sampai Z, kemudian jelas transfer dan akomodasinya, juga ditambah dengan travel trip, dan apa yang dibutuhkan klien itu ada. Ini pen-nya, ini adalah kenyataan bahwa lebih dari 100 triliun rupiah itu keluar dari Indonesia, di mana diperlukan untuk medical travel, ini berdasarkan International Medical Travel Journal. Dan kendalanya di sini yang kami lihat adalah public perception terhadap layanan kesehatan kita, kemudian transferansi seperti yang tadi saya sebut, kemudian tentang teknologi. Nah, oleh karena itu, kita mencoba, kita berada di lingkungan teknologi kesehatan yang berada di healthtech.id, juga asosiasi telemedicine Indonesia, karena ini menurut saya adalah telehealth tourism, kemudian tentu didukung juga dari aspek kedokteran, predikti, kita mulai harus tumbuh. Nah, kalau kita tumbuh, tentu kita juga bisa sendiri. Oleh karena itu, pentahelix method merupakan cikal untuk kita tangguh, tumbuh, tapi tetap utuh. Jadi, dari aspek pemerintah, pemerintah sudah sangat mendukung Kementerian Parekraf, terakhir kira-kira beberapa minggu yang lalu, kita mengikuti International Wellness Tourism, conference and exhibition, dan conference, di situ oleh Kementerian Parekraf, dan kemudian juga tentu Kementerian Kesehatan atau aspek medisnya, kemudian dari universitas, saya rasa kita harus banyak, lebih banyak lagi universitas yang bisa bergabung, karena ini tidak hanya kerjaan satu universitas, kita bisa saling kolaborasi, kemudian tentu jangan lupa komunitas, komunitas itu ada dua hal, yaitu komunitas pariwisata, dan tentu kesehatannya sendiri. Kemudian tentu bisnismen, bagian dari rumah sakit, klinik, kemudian pariwisata, kemudian tentu media, media multimedia, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari aspek ekonomi, jadi mungkin ini sedikit kita dari sisi kedokteran, tapi juga harus paham tentang bagaimana indikator ekonomi kita di Indonesia, bagaimana Pak Wisata Kesehatan Medis ini demi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita harus tahu dulu GDP-nya berapa, ada peningkatannya dari tahun ke tahun, dan kemudian current account balance, seperti apa. Nantinya ini secara umum saja bahwa ekonomi kita adalah tumbuh. Bisnis adalah untuk producing dan selling, produk dan servis. Jadi artinya apa? Kita harus mempersembahkan produk yang bagus. Kita belajar dengan negeri seberang dan di sebelah, tapi paling tidak luasnya negara kita sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Nah, selain itu, inflation rate itu juga begitu pentingnya, di mana kita harus tahu bahwa ketika peningkatan inflasi itu artinya berarti ada peningkatan dari raw materials. Jadi artinya apa? inflasi ini bisa dilihat sebagai hal yang positif. Meskipun kadang-kadang ini kok inflasi. Ini merupakan tanda bahwa kompetisi jalan. Berarti pembelian atau pembelian sekaligus penjualan itu saling tumbuh, saling hidup. Dan bagaimana current account balance? Sehingga misalnya secara teori apa namanya harusnya zero gitu ya. Tapi ini kita masih masih 0,9% tapi kalau kita lihat saat 2019 itu minus 2,7% artinya ini ada perbaikan tapi memang belum terlalu stabil. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus kalau saya belajar saya mendengarkan Pak Sandi bilang harus gaspol gercep, gerak tuntas dan ada gaspol. Gaspolnya ini yang saya ambil. Gaspol itu gerak segala hal berbasis online kalau saya nggak salah ya. Jadi ini salah satu platform terintegrasi digital yang ada di dalamnya. Ada health education service ada transparance competitive pricing kemudian upgrade service quality dan ini merupakan marketplace. Marketplace untuk apa? marketplace untuk advanced health care health service and care. Marketplace untuk layanan kesehatan unggulan. Nah, tentu nanti masing-masing rumah sakit, laboratorium, klinik akan memiliki dashboard. Dashboard yang terpasang secara digital dan akan bisa memantau berapa banyak orang yang kemudian masuk ke dalam platform ini ke rumah sakit atau ke laboratorium atau ke klinik dan memesan layanannya. Jadi ini rasanya akan similar atau inline dengan yang dikembangkan oleh pemerintah tentang satu data. Mudah-mudahan kita bisa lanjut kemudian. Nah, kalau kita bicara tentang market, ini mungkin salah satu hal yang menarik bagi kolega seluruh Indonesia. Sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga diamini oleh Kementerian Parekraf yang dibangun menjadi bukan dibangun ya, mengikuti dari Lord Rolemberger Strategi Konsultan ini tiga daerah yaitu Medan, Jakarta, dan Bali menjadi champion sebagai champion dari medical turism. Sehingga dikembangkan di tiga kota itu dengan 15 rumah sakit. Tapi kita sebagai anak bangsa merasa tiga kurang lah. Harusnya lima. Harusnya mungkin sepuluh. Tapi mungkin kalau sepuluh belum siap semua. Lima saja kita ingin. Oleh karena itu muncullah tempat kami di Surabaya, kemudian juga kalau Bapak-Ibu ingat, wali kota Surakarta, Solo, Gibran, Raka Buming, Pak Gibran itu beliau juga mengembangkan wellness turism. Bahkan ada wellness institut di Surakarta. Artinya apa? Solo Jogja dominan pada wellness-nya. Dan di Medan juga kemudian bertumbuh ada Medan Medical Tourism Board. Dan lain sebagainya. Artinya kita ingin, kami ingin lima fokus market di mana ini merupakan pangsa-pasar yang juga besar. Sebesarnya seperti apa? Seperti ini. Global market adalah 143 bilion untuk 2025. Dan Indonesia market sendiri 11,4 bilion tahun 2023. Artinya apa? Asia Pasifik ini 40% sendiri. Ini artinya apa? Ini ada potensi yang besar untuk kita kerjakan bersama-sama. Jurninya adalah seperti ini, Bapak-Ibu sejawat. kita ingin pasien itu sudah bisa memesan atau mengetahui kepada siapa dokter ketemu jam berapa, kemudian menemukan layanannya secara jelas, scheduling, event akomodasinya, ketika luar kota, arrival, airport transport, dan kita kerjasama juga dengan lounge di sana, kemudian pendapat juga pemandu, pemandu yang namanya pemandu wisata medis. Ini yang kemarin kita diskusikan bersama dengan Kamen Kes, di mana pemandu wisata kesehatan atau medis itu kita perlukan kerjasama bersama rumah sakit dan biru perjalanan wisata. Kemudian ada tambahan lagi, travel. Travel misalnya di masing-masing kota tentu berbeda. Misalnya kalau saya bicara tentang Surabaya, bisa wisata kuliner, wisata kota, wisata Kalimas, medan misalnya, tentu wisata Denotoba, Bali wisata pantai, dsb. Itu akan masing-masing Indonesia yang adalah surganya traveling. Sehingga itu menjadi penguat kita. Dan tentu pasien akan kembali ke rumah dengan semakin sehat, meskipun tentu dengan perjalanan, kita akan mendampingi mereka supaya lebih aman. Dan kemudian karena COVID sudah relatif menurun, terima kasih kepada COVID. Kita digitally transform dan medica turism Indonesia menjadi bagian dari transformasi itu. Sedikit terakhir, saya akan memperkenalkan tentang Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin dengan lima prodi yang kami kembangkan di Surabaya, di UNER. Ada lima prodi yaitu teknik robotika, teknik industri, elektro, dan juga sains data. Kemudian medical education environment ini perlu penguatan, kita akan buka untuk kemudian kita berkolaborasi secara research dan beberapa hal yang kita kembangkan selain dari medica turism Indonesia tadi ada beberapa platform yang sudah bersama dengan atensi, juga LPEG.id dan juga Predicting. digital health lecture ini sudah berjalan menjadi bagian dari transformasi digital mendukung pemerintah dan kita harap nanti ke depan akan makin menguat lagi diseminasi secara nasional. Sekian, terima kasih materi yang saya bagikan tentang digitalisasi medical tourism Indonesia. Selamat siang. Baik, selamat siang Dr. Eko dan terima kasih banyak untuk pengaparan yang luar biasanya di siang hari ini. Terima kasih.